Bek tolong lah, baru mulai nih. Oke, masih bersama dengan KB Pulung Kalung. Kalung! Kalian untuk di game pertama kita, match kedua. The Softree Series, Leo Murphy sudah mulai kelihatan. WC, 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 hati-hati. Itu cakaran maut yang akan membuat kamu masuk angin di punggung. Langsung digaruk aja, bukan memberikan efek kerokan. Tapi coba lihat sedikit lagi dan bandar aja. Persplotnya benar-benar diambil oleh Leo Murphy. Tapi baik banget agresivitas yang dia lakukan di early game seperti ini. Itu dia cakaran maut dari Leo Murphy. Dan tentunya dengan firstplot dari WC, ini langsung didominasi di bagian Little Wonder. Gak bakal berani mendekat daripada seorang Jisa. Oke, oke, oke. Sementara itu Leo Murphy masih mencari lagi. Terlihat ada Parsha di sana. Untungnya masih dikadeh bisa pergi, tapi nanya terperidak. Untuk Leo Murphy, gagal dulu untuk menambahkan poin keduanya. Dan entah kenapa Leo Murphy dengan sticker itu cocok banget. Karena itu suara dia. Suara dia Pak memang. Padik gak? Panik lah Masa, gak? Suara yang lain juga mungkin orang lain bisa membuat suara itu. Tapi intonasinya emang enak aja lah di Leo Murphy. Emang ini udah ada gambaran. Oke Murphy yang ngomong tapi kena sedikit gerakan dari Jisa. Poking damage lagi. Lihat Udinnya lo tinggal pasang void crystal. Poking damage. Iya Leo Murphy, gue tau itu suara lo ditekan terus aja sticker yang gak apa-apa. Salah gue, Mak. Eh, ada execute. Ada execute. Leo Murphy mungkin mengalami sticker ke depan. Tapi Jisa masih bisa finch point sekarang belakang. Masih ada satu mountain choker. Dan tidak mendapatkan point kill terhadap Jisa. Namun ada execute. Dan another point kill. Karena orange buffnya ditahan sama WJ. Langsung disowning out dengan Leo Murphy. Apakah bakal dapet satu dari orange buff? Orange buffnya direset. Dan ternyata ada smoke bomb. Void crystal. Semua efek slow. Dan dia langsung menghilang hidup saja. Namun Leo Murphy. Kali hanya menyerahkan nyawanya. Hampir mendapatkan WJ untuk kedua kalinya. Wow, Leo Murphy seorang diri ngacak-ngacak karya pertahanan yang memiliki oleh Revland Gameflake. Memberikan waktu yang begitu banyak untuk Sally Boy. Coba lihat sekarang dia udah level 4. Coynya di bagian bawah masih beradu juga dengan monster yang menggunakan Khalid. Antara Khalid dan juga Yuzhong. Dua sosok yang sangat tebal. Yang satu punya pasif untuk nyodot darah. Yang satu bisa membuat darahnya kembali lagi dengan quicksand cardnya. Yes, tapi jangan lupakan juga slow efek yang mengerikan dari monsternya ini loh. Yang akan jadi malah petaka. Dan sekarang juga untuk ngisi dari pasifnya monster. Lebih cepat lagi. Apalagi dengan ton ada desert. Langsung ada WJ. Langsung ketahuan juga di depan sana. Ditahan dan di sensrom. Keluar tapi tidak ada target yang optimal. SQ itu juga lagi cooldown. Artinya WJ. Mungkin bakal dipaksa untuk langsung mundur begitu saja. Dan recall. Back for safety. Para aspek jadi buka. Leo Murther bertahan terlebih dahulu. Terbakar. Dengan magic warship dari Swailow. 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 Sendal rakyat Indonesia. Hampir aja gue sebutin mereknya yang asli ya. Jangan mencoba memancing. Anda saya sering keplesen. Tolonglah ya. Udil di tengah. Posisinya langsung terlihat. Ada dua orang dilompatin. Langsung ada perisdab. Drap hotel juga sedikit lagi. Apisdab diserang. Abis-abisan. Udil terlalu lama untuk saling berhadapan-hadapan dengan orang. Atau dengan hero yang memang bisa melompat langsung loh. Dan minta kenapa ya. Bait atau umpan dari Leo Murphy. Ini tidak termakan oleh Rebellion Gentek. Karena terbukti mereka masih bisa farming. Lihat Jisa. Walaupun dia tumbuh satu kali. Tapi dia satu point kill loh. Artinya dia tetap bisa on track. Dan goldnya kita terlalu berbeda jauh. Hanya 700 saja. Waduh di bawah juga tadi Munster. Sepertinya terkejut ya. Karena melihat ada dua orang sekaligus. Murphy tas-tas dulu. Masuk lagi dalam merumputan Munster. Sendirian menahan dua orang sekaligus. Sejauh ini harusnya dia masih bisa bertahan ya. Karena kan bukan burst damage juga yang bisa dihasilkan oleh dua hero tersebut. Tapi 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 Celi Boy. Di menit yang ketiga sudah selesai dengan War X-nya. Langsung ada Rebellion manipulation. Birul dipaksa untuk mundur. Lihat bagaimana Birul ditangkapnya kami Jisa. Juga masih ditekan oleh Leo Murphy. Murphy langsung ilang lagi. Hampir terkena silent. Untungnya hanya ada satu mark di depan sana. Leo Murphy langsung hunting lagi. Dia masih mau lebih. Namun ingat dia tidak punya execute Pak Pulung. Yup nih Leo Murphy mengambil dua beban. Sekaligus ada inisiator. Lalu udah ada eksekutor juga di dalam tubuhnya. Sementara Celi Boy. Cuek akan kehadiran. Ruby di area sana. Dilompatin beberapa fighter-nya. Sedikit lagi bisa. Birul belum jadi korban. Ingin kaburkan rosa tersebut. Untungnya masih ada flicker. Dan Ruby-nya selamat. Tapi di bawah sana. Khalid-nya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Yuzong. Kelar sudah hidup ya. Ingat skimitar itu untuk yang namanya menyembelah mungkin hewan-hewan ternak. Kambing, sapi, onta. Bukan naga. Susah lawan naga ya emang kenyataannya Pak Pulung. Naganya di atas pedangnya di bawah. Aduh sulit. Tapi inilah dia Celi Boy dan Jisa dengan perbedaannya. Namun di sisi lain Leo Murphy mendapatkan poin key lagi terhadap Swylo. Out of nowhere ternyata di sisi jungle. Lewa manipulasi dibuka. Leo Murphy satu tukar satu tapi masih mendapatkan keuntungan. Di sisi lain ternyata Choi-nya terjebak. Naganya terkurung. Jisa juga dalam ancaman. Dia terkena terdiri surat lumayan sakit Munster. Namun dia gak mau terlalu obvious banget untuk menarikin poin key. Dia hanya ingin membersihkan wave saja. Agar benar-benar tracknya jalan tiga-tiganya. Objektif yang sangat baik juga dilakukan oleh pemain dari Outer Ego. Dimana satu di bagian bawah tapi tetap disurusin juga oleh lapu-lapunya. Walaupun sepertinya dibalaskan di bagian atas. Dimana mereka Reblend Gameflik berhasil mendapatkan satu Outer Target juga. Tapi if udah mulai hadir. Ada Munster juga berhadapan dengan WJ. Eh, mundur lagi. Apakah dia bisa bertahan? Kali ini masih ada isekit juga. Dikeluarkan sama Leo Murphy. One last hit. Mungkin Jisa akan mendapatkan poin key. Tapi ternyata WJ tidak membiarkan invisnya terjadi. Leo Murphy bakal ditumbangkan. Black Dragon Bomb digunakan. Choi bakal mengintir karena Celliboy. Tapi ingat dia gak punya Petrify lagi. Nino langsung membuarkan pasukan Reblend Gameflik dengan Brave of Fighters. Wow, Choinya tadi langsung take off dia terbang. Tapi terkena banyak turbulensi lewat di Sanshin di atas sana. Kalau sudah untungnya masih bisa menggocek juga. Tapi udah ada Guardian Sun. Yang langsung aja dilakukan. Tepat berada di depan. Yang tiga player milik Reblend Gameflik. Ruby-nya lah 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 lah. Berpapasan. Salah aja. Cyclone Eye, Cyclone Eye. Kepleset, kepleset. Wajar, wajar, wajar. Eh, tapi Jisa. Ini yang gak wajar kalau seharian bakal keculik lagi. Eh, sekitnya juga belum ready. Udah lah 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 lah. Udah umur cuma punya ultimate. Langsung Assassinate Mode dan WJ. Dia menahan di atas depan. Istannya konek lensa shaker bakal bisa dihindari oleh seorang WJ. Namun ternyata mid lane turret lah target dari Celliboy. Waduh, satu objektif lagi berhasil didapatkan. Dan semakin kecil lagi bagaimana area pertahanan yang milikin oleh Reblend Gameflik. Jisa pun. Kalau udah seperti ini, agak sedikit sulit dia untuk bergerak ke area purple buff-nya. Karena ada Leo Murphy yang terus-terusan berada di dalam area jungler yang dimilikin oleh Reblend Gameflik. Dan ini dia item yang sudah terlihat. Oke, Legend Sword-nya banyak ya Blood of Despair. Oh, Nino winning condition soalnya. Dia tahu nih, dia gak bakal langsung diincer karena ada Moonstir. Tapi Moonstirnya juga Hepatosis. Dia mau BOD. Ini mau damage semuanya kayaknya. Udil udah selesai dengan Ancetal Talisman. Menjadi hati-hati sama Reblend Gameflik dan Birul. Birul. Oke, Birul bakal inter. Langsung ada satu pergerakan dan instant kill. That's another point kill. Sampai udah aku bilang. Birul dalam ancaman Pak Pulung. Birul, Maxman. Best HP-nya gak besar sekali di Garuk. Itu kemungkinan setengah mungkin akan langsung hilang. Dan ditambah lagi dengan basic-basic attack ya. Tapi sekarang untuk lapu-lapunya adalah pilihan yang sangat sulit. Apabila ingin mengamankan langsung ke arah lapu-lapu. Karena bukan sosok yang sangat-sangat mudah untuk ditumbangkan. Badannya berasal dari beton semuanya Pak. Wah, bukan dari beton dong. Waduh, tapi untuk dari armor ya. Aku bisa bilang bahwa sebenarnya Reblend Gameflik untuk Choi-nya. Dia butuh banget Dreadnought Armor minimal. Minimal itu aja. Untuk mengahan dealing damage dari Munstir, Nino, dan Leo Murphy. Untuk ngebadanin. Karena apa? Karena kalau seandainya tidak ada yang ngebadanin. Ini bakal jadi berat banget untuk temen-temen dari Reblend Gameflik. Nah loh, ini dia. Nino-nya mencoba untuk mengagut. Tapi memancing di depan sana. Leo Murphy yang masih bisa bertahan. Ada Fede yang terlihat di bagian belakang. Reblend Gameflik yang masih dibuka begitu aja. Tapi Link-nya berhasil-hasil didapatkan. Udah ada take-off dari Black Dragon Foam. Masih berputar di bagian atas. Siapa yang akan langsung didapatkannya. Tapi Udil berhasil dengan flickernya. Dia kabur di area sana. Selly Boyer tertinggal di bagian belakang. Ketemu dengan Yu Zhong. Yu Zhong pun menjadi naga yang hanya menjadi legenda. Hanya menjadi naga legenda saja. Tiga tumbang dibukarkan satu dari sebuang Nino. Nino langsung tadi loncat. Mengincar ke arah Swylo. Karena dia tahu targeting untuk menghentikan Fede Ice Track itu yang terpenting. Dan jangan lupakan juga bahwa Celly Boy-nya free. Dia 104 memiliki KDA yang bagus banget. Dan bahkan menunggu ke arah Endless Battle. True damage-nya akan lebih mudah untuk menumbangkan naga dari Choy. Dan dia gak bisa asal-asalan. Kalau seandainya kali ini Dominance Ice-nya masih jauh. Yu Zhong punya Dreadnought Armor. Tapi belum punya Dominance Ice. Ini bakal berat banget, Papa Lung. Ini menjadi sebuah hal yang sangat sulit lagi untuk Reblend Gameflik. Mereka semakin kecil untuk karya pertahanannya. Leo Murphy-nya akan semakin semena-mena lagi. Coba lihat aja. Nongol, tas-tas, kabur. Itu aja job Desk yaudah. Leo, Leo Murphy. Emang dia gocekannya Leo banget. Tapi di sisi lain ternyata Util yang harus tumbang begitu saja. Leo Murphy mengejar ke arah belakang. Soalnya lo juga harus tumbangkan. Satu untuk satu midliner sesamanya harus tumbang. Namun biru menjadi korban selanjutnya. Sali Boy sudah menemankan satu Endless Battle dan pembakar WC. Mungkin akan ditumbangkan dan cekerdapat Konek 2. Dan double kill dan bersorong Celly Boy. Masih mau lebih ternyata dari teman-teman Alter Ego. Satu tukar tiga. Wah, semakin ganas lagi permainan dari Alter Ego. Coba lihat. Mereka menekan terus-terusan. Sali Boy, perih banget. Tidak ada Endless Battle yang didapatkan. Itu lo satu hari ini ataupun satu game ini. Udah berapa kali mengejar stiker itu? Panik gak, panik gak? Itu namanya, tahu gak Pak Pulau? Apa itu? Namanya teknik marketing. Wah, deh. Karena itu adalah suara dari Leo Murphy-nya sendiri. Jadi biar orang-orang notice. Itu suara saya. Ini Leo Murphy. Minimal setelah satu game, penjualan banyak. Aing. Aing yang ngomong ini. Panik gak? Itu. Eh, birul, birul, birul. Awas, ada execute. Gak ada execute ternyata. Mino juga ternyata ada blak tembok. Ada yang ngeliat benjol. Pala lapu-lapu. Terpentok dari batu di Orange Buff. Tapi di sisi lain. Ini adalah sebuah space saja. Bapak lu agar Lord ini bisa diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego. Benar sekali. Dan mereka tadi berkumpul hampir aja ya. Mountain Shockernya bisa mendapatkan beberapa pelayan yang memiliki oleh Rebellion Gameflik loh. Karena mereka berdempetan. Mountain Shockernya juga untuk lingkaran yang akan semakin berdekatan. Udah ada DHS dan juga War X untuk link-nya. Wah, ini walaupun udah punya item kayak gini. Dia butuh endless battle agar bisa melakukan spam dari Defense Sword-nya. Dan Jisa benar-benar ditempelin sama Nino, sama Leo Murphy. Agar apa? Agar tidak bisa melakukan split push. Dan bakal coba untuk mengamankan Lord terlebih dahulu di bagian mid lane-nya. Apakah bakal jadi sebuah keuntungan? Karena Alter Ego unggul 9 ribu gold. 9 ribu di menit yang ke-11. Wow. Itu ada berapa item ya? Tiga. Tiga. Tiga empat kemungkinan untuk yang harga 2 ribu-2 ribuan. Benar. Makanya itu udah pada jadi Dominance Ice gitu-gitu. Nino-nya udah punya badan. Ya kan? Munstir-nya BOD. Munstir-nya BOD. Buset bukan main. Itu untuk Min Sitar. Eh Min Sitar-nya lagi. Sekimitarnya. Dan sekarang. Pertempuran kembali pencari bagian tengah. Ibo-fed. Dan Jelah. Masuk Kodek. 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 Namun. Dirinya gak kuat lagi menang. Bahkan ada dua orang yang sangat tebal. Dan Rebeg. Gamping. 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 Tas-tas. Juga di sana. Itu. Lihat Leo Murphy-nya gak tumbang. Dan bahkan lihat bagaimana pergerakan. Dan Jelly Boy masih bisa mundur. Karena belakang jisa terjebak. Di dalam. Gertakan. Real World Manipulation. Udil. Ayah Udil. Ternyata memberikan ke arah saat luar biasa. Biru juga harus tumbangkan ke depan. Jelly Boy-nya mendorong. Di arah top lane. WC mendapatkan Leo Murphy. Tapi 1-feet-2 situation. Jelly Boy. Apa yang bakal kamu lakukan? 1-feet-3 situation. Udil juga hadir di belakang. Lasko ada Federal Strike. Dan balik kanan. Bubar jalan. WC di poking damage aja. Sepertinya Alter Ego Esports. Tidak mau berbuat banyak. Dan respect. Karena 2 lawan 3. Bukanlah angka yang bagus. Benar sekali. Kadang. Memang. Kadang kualitas di atas kuantitas. Benar. Tapi kuantitas pun kadang bisa menang. Dari kualitas loh. Wow. Aduh. Parah sekali. Ini masalahnya. Kalau dari sanshinya kita berbicara kualitas. Dari sisi itemnya aja dia udah menang banyak banget. Dari gol. Dari gol udah menang parah. Jauh banget. Tapi dia gak mau. Karena apa? Karena tadi dia udah melihat damage dari biru. Dan hampir menumbangkan Celliboy. Tapi dia gak tumbang. Itu yang bener-bener mengejutkan. Membagongkan. Membagongkan. Masalahnya pak. Kalau nanti tadi I'm offendednya narik angin doang. Dan sekarang Nino waktunya akan membalaskan kadang. Tapi ternyata tidak. Berapa fighter-nya ditahan dulu. Ditahan terlebih dahulu. Karena tidak mau yang namanya terjadi yang tidak diinginkan. Trigger disipline. Yang itu yang sebenarnya aku suka dari para pro player ya. Dia tahu dia gak bisa buru-buru. Tapi Blade of Despair dari Leo Murphy. Total semuanya ke arah damage. Nino bakal jadi badan. Bakal jadi open map. Tapi. Yang akan berada di belakang sana. Ingat Leo Murphy dengan 9 point killnya. Apa puluh? 9. Romer loh. Romer. Weh. Ape lagi tuh barusan. Memo Fender tadi ngegejutin mulu ya. Sekarang WJ-nya tertinggal di bagian belakang. Gak mau digas. Ada backup-an pak. Ada dua source yang sudah dikeluarkan. Freaker. Fender Airstrike. Swylo. Heart berhati-hati. Ingat. Ini bisa ditabrak dengan super minion yang berjalan loh. Nino. Udah ready di arah depan. Langsung saja lagi dan lagi mengeluarkan stiker. Panika. 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 Nino bakal mencoba untuk berkata lebih dahulu. WJ-nya sudah digunakan. Lagi-lagi ada tarikan dari WJ. Tapi dia gak punya flicker. Dan Choi. Masih menahan dengan Black Dragon Foam yang ia miliki. Kelly Boy juga hanya membersihkan wave minion. Secepat mungkin agar dia bisa melakukan set up terlebih dahulu. Udil. Dari tadi. Void Crystal. Void Blast. Void Crystal. Void Blast. Cuma ngepok-ngepok damage aja. Nah ini jadi 15 detik lagi. Lordnya bakal nongol. Akankah? Pemain dari The Bank Game Flick berani untuk melakukan kontes. Karena kita tahu. Jisa adalah salah satu sosok yang sangat berbahaya. Imo Fended-nya. Again and again. Gak kena ke arah siapapun dari pemain alter ego. Udil. Ada pergerakan dari satu orang Rebellion Game Flick. Yang mungkin udah langsung mengejar. Karena Jisa melihat. Terlihat di ujung sana ada Khalid yang masih mengganggu. Perempat hilang. Tapi Choi. Bangga dipaksa untuk mundur. Karena dia atur reward manipulation. Jisa. Juga dikejar. Dan setengah darah hilang. Agar tidak bisa mendekat ke arah parah. Tapi kali ini Swylo. Hampir sedih tumbangkan. Mountain Shocker juga sudah dibuka. Birul. Langsung mengicirkan Leo Murphy. Tapi Leo Murphy udah gak punya apa-apa lagi. Dan di cover dengan Udil. Langsung keluar semua. Tolerang strike. Bahkan dia dibalikkan dengan satu Black Dragon Ball. Lord yang diamankan oleh Celiboy. Celiboy incoming. Hati-hati Landing Dragon. Tapi kali ini Choi-nya bakal terjebak. Karena masih ada point pistol. Dan kali ini bakal dibalikkan ke adanya. Konceal digunakan. Tapi Choi. Celiboy. What are you doing? Dia tumbang tershutton di depan sana. Tertarik oleh Wedge dengan I'm Offended. Dan But lawan lima. Di menit ke-15 kali empat pulung. Melihat untuk Yuzongnya dengan darah yang gak begitu banyak. Membuat diri dari Celiboy melupakan bagaimana kehati-hatian. Ataupun safety yang dia milikin. Membuat dia masuk ke dalam pelukan dari pemain-pemain Rebellion Gaby. Dan hilang. Sudah dimana ada Lord yang siap untuk membantu mereka loh. Oh, 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 oh. Swylo tapi disolokin begitu saja. Jisa juga dalam ancaman. Dia terjebak di depan sana dengan satu smoke bomb. What are you doing? Swylo juga. Tapi biru tertangkap lagi. El Nino. Magplay dengan sangat luar biasa. Dan udah lihat. Tetesannya nutupin jalan. Agar tidak ada yang bisa mencintukkan Nino. Wah, itu makro yang sangat baik. Dan sekarang Lordnya udah mulai muncul di bagian tengah. Jisanya berusaha untuk bisa langsung menghilangkan. Langsung karena Lord yang ada di bagian depan. Black Rampo langsung diaktifkan. Begitu aja Jisanya sedikit lagi. Evidara yang tersisa. Tapi Pestaretnya masih terbuka bebas sedikit lagi. Dan perisakan mereka mendapatkan game yang pertama. Alter Ego 1-0. Wow. 1-0 dengan playstyle Natalia.